Ini adalah sebuah fondasi, bukan cara cepat hidup berlimpah Karena saat terlalu cepat, kadang kita belum siap Sedangkan saat kita siap dan waktunya sudah tepat Wih, begitu banyak nikmat yang akan mengalir di kehidupan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Pernahalkan nama saya Rahmat Baru, CLS Certified, Fasilitator Law Direction Penulis buku 4 Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah Serta podcaster di Berkembang Bersama Yang pernah menduduki peringkat keempat di Apple Podcast Dengan cepatnya internet, kadang kita ingin segala sesuatu menjadi instan Padahal saat kita belum siap Begitu banyak inspirasi yang berdatangan Yang nikmat-timat yang sudah ada di sekitar kita Itu tidak akan kelihatan oleh kita Sehingga kita merasa kok hidup ini begitu susah ya Ketika Anda mengajarkan konsep keberlimpahan kepada teman Seperti untuk hidup berlimpah Kita disarankan bermanfaat terlebih dahulu kepada orang lain Yang sifatnya kecil agar konsisten Seperti ucapan maaf, tolong, dan terima kasih Dan kemudian teman Anda mungkin berkata Apakah saya dengan melakukan hal tersebut, saya akan langsung kaya? Anda bisa langsung menjawab, tidak Tapi akan membantu membuatkan sebuah pondis fondasi di kehidupan Anda Bayangkan saat fondasi Anda kuat, Anda bisa membangun sebuah bangunan Ketika Anda gempa, kehidupan Anda akan tetap aman dan nyaman Contoh lainnya adalah saat kita naik pesawat dan kemudian si pilot mendapatkan informasi di depan ada badai Dia akan mencari rute yang lain Rute ini tidak akan membuat kita langsung sampai ke tujuan Tapi selama perjalanan kita sebagai penumpang merasa nyaman Sehingga kita sudah merasa bahagia karena kita nyaman Itu sekarang, bukan nanti kalau kita sudah sampai ke tujuan Dengan mempunyai pondasi yang tepat mengenai keberlimpahan Seperti uang itu adalah energi Dan kita mengganti kata-kata Membelanjakan yang kesannya langsung habis Dengan kata-kata mensirkulasikan Sehingga uang yang kita belanjakan Itu kita sirkulasikan Dan memberi manfaat kepada orang banyak sebelum kembali ke kita Nah, pondasi-pondasi di atas tidak langsung membuat kita kaya Namun perjalanan di kehidupan kita akan lebih menyenangkan Karena mindset kita misalnya melihat uang itu akan lebih tepat Karena contohnya saat kita melihat uang dengan mindset yang tempat Level stres kita turun Dan tentunya inspirasi bermunculan Dan perjalanan di kehidupan kita akan semakin menyenangkan Karena penuh dengan kreativitas Karena seperti yang kita sudah paham bersama Sri Kumarau dari Columbia Business School Mengatakan bahwa orang-orang di luar sana itu kebanyakan stres Karena berusaha untuk mengendalikan hasil lahir Namun lupa untuk mengendalikan yang dia bisa Yaitu usaha dia menuju ke sana Tidak dengan kita di sini Kita fokus kepada apa yang kita bisa Yaitu ihtiar kita Dan mengikhlaskan hasil lahir Asik ya Untuk tips bermanfaat lainnya Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com Di mana tulisan di launching setiap hari Senin Dan jumpa tips Sleep produktif Tips berlimpah Sedangkan tips berbentuk audio Yang bisa anda dulu Anda dengarkan di mana Sejak kapan saja Nah sedang ngapain aja Episode terbaru setiap hari Rabu Ada di berkembangbersama.podbean.com So stay tune for next episode Bye Sub indo by broth3rmax